Setelah lima hari banjir di Aceh Barat, perlahan-lahan mulai surut. Warga mulai membersihkan perabotan dan rumah mereka. Dan akibat banjir, warga juga harus menghadapi gagal panen. Rabu siang banjir yang merendam lima kecematan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh mulai surut. Warga mulai kembali ke rumah mereka dan membereskan barang-barang yang berhasil diselamatkan saat banjir menerjang. Selain kondisi tempat tinggal yang perlu perbaikan, warga harus menghadapi kenyataan kebun terong dan palawija mereka rusak. Gagal panen, kerugiannya mencapai ratusan juta rupiah. Kebun milik Julik Ifli ini salah satunya. Kebun terong mentibun dan cabai miliknya, terendam banjir sehingga membusuk. Ia tak bisa berbuat apa-apa dan hanya berharap agar adanya bantuan dari pihak terkait untuk bisa memberikan bantuan spesial berupa bibit dan pupuk agar bisa ditanam kembali. Terong, kemudian timun, cabai-cabai kecil itu. Pak itu sebenarnya memang sudah masuk waktu panen, Pak? Iya, sudah untuk panen. Sudah gagal panen lah. Kalau ada bantuan ataupun berupa bantuan sosial kan, nanti kami butuh lagi nanti debit, pupuk lah kan. Hal serupa disampaikan pemerintah Densa Ujongkru. Bantuan berupa bibit dan pupuk sama pentingnya dengan bantuan logistik. Apalagi, kerugian masyarakat dari pertanian ini bisa mencapai 150 juta rupiah. Pemerintah bisa kita bilang masih cukup dengan sembako aja. Tapi kalau untuk lebih untuk penanganan bencana, belum ada yang efektif. Taksiran untuk kerugian masyarakat sekitaran 150 lah. Banjir yang dipicu akibat meluapnya Sungai Woyla dan Sungai Merbo ini terjadi sejak Sabtu pekan lalu dan yang terparah sejak 2023. Imbasnya lima kecamatan, yakni kecamatan Pantai Cermin, Sungai Mas, Merbo, Kawaii 16, Woyla Induk, Woyla Barat, serta kecamatan Orongan Lambalek terdampak banjir. Kairu melaporkan untuk NET.